Berbagai pihak memberikan pernyataan bahwa terkait BLT atau Bantuan Langsung Tunai, Dinas Sosial Kabupaten Surian lebih mengetahui. Saat dikonfirmasi langsung ke Dinas Sosial, reporter SMTV memperoleh keterangan langsung dari PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Surian, Angga SE. Angga mengungkapkan bahwa jumlah BLT yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Surian secara keseluruhan adalah untuk 1.050 orang penerima manfaat. Disampaikannya, pihaknya akan menyampaikan data kepada pemerintah pusat meliputi nomor induk kependudukan, nama, dan alamat dari penerima manfaat. Ada pun jenis bantuan lain yang sudah berlaku sebelumnya, seperti program Keluarga Harapan, dikatakannya berjumlah 980 orang penerima manfaat. Berjumlah 1.251 orang penerima manfaat, yang mana angka tersebut sudah keseluruhan untuk sekabupaten Surian. Diungkapkannya, baik BLT, PKH, dan bantuan sembako adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat, yang mana bantuan akan dikirimkan langsung oleh pusat kerekening si penerima manfaat. Terkait BLT atau Bantuan Langsung Tunai, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Surian, Angga menyampaikan, bahwa sesuai dengan informasi yang dimuat di berbagai media masa, bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menganggarkan Rp600.000 per bulan bagi masyarakat kurang mampu, utamanya masyarakat yang terdampak COVID-19. Angga mengungkapkan bahwa sesuai surat edaran, pihaknya yakni Dinas Sosial Kabupaten Surian akan tetap mendampingi dan memonitoring penyaluran bantuan, mengingat jumlah bank memang terbatas di Kabupaten Surian, yang mana tidak semua kecamatan terdapat bank. Terkait itu, pihaknya memberikan arahan untuk membijaki waktu penyaluran dengan harapan mempermudah si penerima manfaat. Namun selebihnya, PLT KD Sosial Kabupaten Surian tersebut mengaku, pihaknya menyerahkan kepada pihak bank yang juga selaku pihak penyalur bantuan tersebut. Adapun seluruh bantuan baik BLT, PKH, dan bantuan sembako, yang telah diketahui jumlah penerima manfaatnya, secara keseluruhan meliputi 97 desa dan 3 kelurahan. Meski terkendala terbatasnya jumlah bank, PLT KD Sosial Kabupaten Surian, Angga, menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah dikaji, yang mana pihak bank dikatakannya akan hadir memberikan pelayanan di titik-titik yang telah ditentukan. Saat ditanyakan tentang kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bantuan, Angga menilai potensi terjadinya penyalahgunaan bantuan sangatlah kecil. Sementara untuk keamanan transaksi, dikatakannya, menyesuaikan dengan keadaan yang umumnya para penerima manfaat akan didampingi pihak kecamatan. Namun jika memang diperlukan, maka dikatakannya akan melibatkan pengamanan dari kepolisian. Sebelum mengakhiri keterangannya terkait bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat Kabupaten Surian, PLT KD Sosial Kabupaten Surian, Angga, juga menyampaikan informasi bahwa tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Surian juga telah mereka anggaran untuk bantuan bagi yang terdampak COVID-19, yang mana disampaikannya setiap SKPD, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Surian, telah mengalihkan sejumlah anggaran rutin dinas yang dialihkan untuk pembelian bahan-bahan penunjang seperti alat-alat kesehatan, antiseptik, APD, termasuk sembako bagi masyarakat. Adapun untuk waktu realisasi rencana bantuan tersebut, disampaikannya untuk saat ini memang masih menunggu. Dikatakannya, dalam mereka anggaran dan perencanaan, pemerintah daerah didampingi dan dibimbing oleh BPK RI Cabang Palangkaraya dan auditor tingkat Kabupaten. Hal tersebut disampaikannya untuk meminimalisir penyimpangan. Oke, terima kasih. Jadi, di Dinas Sosial itu hanya memberikan data kepada pemerintah pusat dan menyampaikan data by nick, by name, by address. Artinya, ternama, nomor indok, keprodukan, dan alamat. Di sini yang ada terkabung di tempat kita itu masalah yaitu bantuan langsung tunai atau BLT. Ini total untuk seruian itu, BLT itu 1050. Kaka. 1050. Orang perlima manfaat. Untuk program Keluarga Harapan PKH itu sekitar 980. Sekabal Tensurian, seruiannya ada. Terus, itu ada perluasan lagi. Perluasan reka pemerintah, perluasan sembako. Kita dapat 1.251. Bantuannya, semua dari pemerintah pusat langsung ke rekening penerimaan manfaat langsung di Dinas Sosial. Dan telah kita dengar dari media masa maupun jalan langsung bahwa Presiden telah menganggarkan sekitar Rp600.000 per bulan. Sesuai dengan surat edara yang telah kita terima, kita hanya monitoring penyalurannya kepada masyarakat sampai di mana. tetap kita melakukan pendampingan, monitoring penyaluran itu sampai di mana, apa hambatan, dan sebagainya. Karena di daerah sulian itu, di setiap kecamatan tidak ada semua bank. Jadi, ada daerah tertentu, misalnya sulintam pun, Tunggu Manjul itu tidak ada bank, dia harus ke orang Tau Pulau. Dia akan muncul kos orang per orang. Teknisnya bagaimana, kita sarankan pihak kecamatan itu kalau bisa per tiga bulan mengambilnya. Atau bagaimana pihak bank selaku yang menyuplai ini, bank mandiri, bagaimana kami serahkan semaka pada pihak penyalur supaya itu sampai kepada masyarakat perima manfaat tadi. Mungkin itu. Apakah bantuan tadi itu serta ku untuk 97 desa yang ada di Kabupaten Surian, bank? 97 desa sampai ke tiga kelurahan. Tiga kelurahan. Kelurahan masuk. Karena warganya di dalam situ semua. Semua kita terserah. ini bantuan sosial, bantuan sosial dari provinsi ada, ini masih di data, sedang berjalan, termasuk punya pemerintah Kabupaten, sedang berjalan datanya, sebagian sudah masuk, dan bahkan ada informasi terakhir lagi, nah itu aku informasi saja kan nanti ke Dinas PMDES. Kalau ini kan bantuan ini kan berupa uang tunai kan? Bukan berupa sembako kan? Bukan, bukan. Nanti uang tunai yang akan dikirim melalui rekening mereka-mereka yang terdata tadi. Ya. Bagaimana kalau masyarakat itu belum mempunyai rekening bank? Untuk mengatasi kendala ini, apa? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Yang sudah terdaftar di sini, itu semuanya punya rekening bank. Punya rekening, walaupun di desa. Iya. Karena kemarin ada bank yang datang langsung jemput bola ke desa-desa. Oh, gitu. Jadi mereka yang ambil nasabah. Iya. Seperti itu. Sejauh ini, untuk mengatasi misalkan terjadi penyalahgunan, apakah penyaluran ini dikirim ke bank yang ada di kecamatan itu ataukah orang tersebut yang mengambil ke bank? Waktu kemarin pernah saya pantau itu sudah ada orang bank sendiri yang mengantar ke titik-titik yang sudah ditentukan, titik-titik kumpul maksudnya. Misalnya masyarakat suling tampun dan suruh titik-titik kumpulnya di desa ini atau di Bukota Kacamat atau ada erat terdekat. Jadi bank sendiri yang datang ke sana membagi, kan? Mereka memakai alat kayak mobile gitu, printer on, print out-nya langsung, langsung disalurkan. Karena angkanya kalau dihitung-hitung, misalnya per bulan atau per tiga bulan, tidak sesuai kos yang mereka keluarkan besar mengambil ke bank karena kondisi geografis yang tidak satu hamparan berpencar-pencar tempat produk, material sport-sport. Artinya potensi untuk terjadi penyalahgunaan bantuan ini sangat kecil. Sangat kecil. Apakah ada peran langsung dari pihak keamanan misalkan dari Flore untuk mendampingi penyalahuran tadi? Kadang-kadang didampingi, terus didampingi pihak kecamatan. Oh, kecamatan. Tergantung situasi kondisi. Di mana penerima bantuan itu dan kondisinya memang rawan. Rawan ya, didampingi. Di dampingi, iya. Selanjutnya mungkin ada informasi lain yang bisa kami cover juga dari dinas ini, misalkan bantuan apa? Ini dari pemerintah daerah. Dalam waktu dekat ini lagi disusun di tingkat pemerintah. Dan karena pemerintah dari sekarang lagi tim anggaran rapat, merancang anggaran untuk bantuan terdampak COVID-19 ini. Jadi di setiap SKPD termasuk dinas sosial itu sudah dipotong 20% perjalanan dinas. BIMTEK ditiadakan. Perjalanan BIMTEK ditiadakan. Perjalanan dual reda. Teruskan prinsip. Itu di... dikumpulkan jadi satu sampai angka yang telah ditentukan pemerintah daerah untuk pembelian bahan-bahan penunjang dari misalnya alat-alat kesehatan, alat-alat antiseptik, alat pelindung diri, termasuk sembako untuk masyarakat. Kapan itu rencananya realisasi itu? Belum, masih-masih dalam tahap penggondokan. Sampai hari ini masih karena kita didampingi oleh BPKRE Cabang Palangkaraya. Mereka sambil membimbing, termasuk auditor di tingkat kebupatan juga membimbing supaya di dalam pelaksanaan, menyantis sampai pas kepelaksanaan tidak terjadi atau meminimalisasi penyimpangan. Karena sifatnya kita menangani bencana sosial non-alam. Itu yang kelihatannya pemerintah daerah sama, sangat komit masalah penganggaran untuk masalah COVID-19. Informasi lainnya? Mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.